Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya Kita lanjutin materi yang sebelumnya ya, ini part 2 nya Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik yang ada pada lingkungan sekitar, serta interaksi yang terjadi di dalamnya, dan siswa dapat membuat laporan hasil penyelidikan secara tertulis jadi nanti ada tugas yang butuh laporan Hari ini sub materi bahasan kita yang pertama yaitu interaksi antar makhluk hidup dan yang kedua ketergantungan antar makhluk hidup Langsung aja ke materi yang pertama interaksi antar makhluk hidup Jadi kemarin kita di video sebelumnya ya di minggu lalu kita sudah belajar bahwa setiap makhluk hidup itu punya keterkaitan yang akhirnya mereka membentuk rantai makanan ada yang dalam bentuk jaring-jaring makanan dibentuknya ada juga yang dalam bentuk piramida makanan Nah, dalam kehidupan itu, dalam kelangsungan hidup itu selain membentuk peristiwa makan dan dimakan makhluk hidup ini juga berinteraksi Nah, interaksinya itu ada yang namanya interaksi netral Jadi, ini interaksi antara makhluk hidup yang dia itu gak saling mengganggu tapi berada dalam satu habitat yang sama Jadi, hewan-hewan ini ada dalam satu habitat yang sama tapi dia gak saling menguntungkan ataupun merugikan Jadi, ini namanya hubungan yang netral Contohnya ini adalah gajah dan juga jerapa Nah, gajah dan jerapa ini kan sama-sama herbivora sama-sama pemakan tumbuhan Mereka hidup di habitat yang sama tapi mereka ini gak saling mengganggu ataupun membantu itu namanya hubungan yang netral Kemudian, yang kedua ada yang namanya predasi Nah, ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa pembentukan rantai makanan Jadi, predasi ini adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa hubungan makan dan dimakan Nah, contohnya seperti ini Ini proses perburuan Proses perburuan si rusa oleh singa Jadi, ini predatornya adalah pemangsanya si singanya kemudian ini mangsanya, rusanya Rusa atau kijang Ini namanya predasi Jadi, ada yang dimakan ada yang diburu dan ada yang memburu Beda sama netral tadi saling gak peduli saling tidak membantu dan saling tidak menguntungkan tidak merugikan kalau yang ini yang satu harus mati karena dia adalah mangsa kemudian yang satu lagi memangsa yang mati gitu Kemudian yang ketiga ada juga simbiosis ya, kita lanjut ke simbiosis Jadi, tadi bukan hubungan yang saling erat bukan hubungan yang baik gitu ya biasa aja Nah, kalau di sini hubungan yang merugikan nih namanya simbiosis parasitisme di mana yang satu itu untung yang satu lagi rugi Jadi, di parasitisme ini ada istilah yang namanya inang Nah, parasit itu adalah yang merugikannya Jadi, parasit itu yang menghinggap dan mengambil makanan dari makhluk hidup lain Nah, makhluk hidup yang menjadi atau yang menjadi sumber makanannya itu namanya inang Contohnya ini adalah benalu ya benalu tali putri dengan tumbuhan teh-tehan Nah, si benalu ini dia tidak menghasilkan makanan tapi dia menyerap makanan dari pohon teh-tehan Jadi, pohon teh-tehannya itu bisa mati karena kandungan makanannya diambil sama si benalu ini gitu Jadi, pohonnya adalah inangnya ini benalunya ini adalah parasitnya gitu Jadi, ini simbiosis parasitisme yang satu untung si benalu yang satu rugi si inangnya gitu Yang keempat simbiosis komensalisme Nah, kalau ini yang untung rugi kalau simbiosis komensalisme ini yang satu untung yang satunya lagi biasa aja gitu Jadi, salah satunya untung ya salah satunya lagi biasa aja gak untung gak rugi juga jadi netral ya satunya Nah, ini contohnya adalah ikan hiu dengan ikan remora jadi ikan hiu ini dia kan membuang kotoran ya di laut itu dia buang kotoran si ikan remora akan membersihkan gitu sebenarnya si hiunya ini gak untung biasa aja cuma si ikan remoranya yang untung karena dia bisa makan dari hiu dari yang dikeluarkan oleh hiu kemudian si hiu ini juga menjadi tempat berlindungnya ikan remora dari predator-predatornya gitu jadi kalau misalnya ikan remora nempel deket-deket sama ikan hiu kan ikan-ikan yang menjadi predatornya si remora ini bakal mikir dua kali untuk memangsa si remora karena ada hiu gitu ini namanya simbiosis komensalisme remoranya untung hiunya tidak untung tapi juga tidak rugi kelima simbiosis mutualisme nah ini simbiosis yang saling menguntungkan biasanya kan kalau kalian main game mutualan yuk gitu nah mutual itu berarti saling menguntungkan jadi kalau mutualan harusnya saling menguntungkan ya jadi ini simbiosis yang merupakan hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak jadi gak ada yang rugi contoh makhluk hidup itu gak selalu hewan dengan hewan ya bisa juga hewan dengan tumbuhan hewan dengan manusia dan manusia dengan manusia dan sebagainya ini contohnya adalah kupu-kupu dan juga bunga nah bunga itu untuk tumbuh bisa berbuah gitu untuk berbuah dia harus mengalami yang namanya penyerbukan proses penyerbukan itu jatuhnya kepala putik benang sari ke kepala putik jatuhnya benang sari ke kepala putik proses jatuhnya benang sari ke kepala putik ini bisa dengan bantuan angin bisa juga secara alami gitu ya tapi kadangkan ada wilayah yang jarang angin nah sehingga bantuan dari kupu-kupu ini kupu-kupu yang datang untuk mencari madu ya dari si bunga mencari nektar dia minum nektarnya kemudian karena dia hinggap di sini dia membuat benang sari jatuh ke kepala putik sehingga terjadi proses penyerbukan jadi sama-sama untung si kupu-kupu dapat nektar dapat makanan si bunga juga bisa mengalami penyerbukan yaitu jatuhnya benang sari ke kepala putik untuk proses pembuahan sehingga nanti bisa menghasilkan buah gitu jadi sama-sama untung baik si bunga maupun kupu-kupu ini namanya mutualisme lanjut oke selanjutnya yaitu ketergantungan antar makhluk hidup oh iya satu lagi ada juga hubungan persaingan ya antara makhluk hidup jadi itu adalah hubungan makhluk hidup yang memiliki kesamaan dalam habitat jadi berada di habitat yang sama dan dia punya mangsa yang sama jadi itu adalah hubungan persaingan dimana misalnya harimau dengan singa sama-sama makan daging kan mereka tuh misalnya mereka melihat rusak nah sama-sama berburu rusak itu namanya hubungan persaingan itu satu lagi yang tertinggal nah lanjut ketergantungan antar makhluk hidup jadi selain mengalami atau melakukan interaksi makhluk hidup itu juga saling bergantung saling membutuhkan satu sama lain nah apa aja pertama kita bahas dulu hewan pada tumbuhan apa sih ketergantungan hewan pada tumbuhan yang pertama tumbuhan itu merupakan sumber makanan dari hewan ya jadi hewan ini butuh banget tumbuhan sebagai sumber makanan utama yaitu dari herbivore baru nanti kan bisa sampai ke hewan-hewan yang lain kalau gak ada tumbuhan ya hewan yang jadi herbivore gak bisa makan karnivore pun gak bisa makan karena herbivore gak ada gitu jadi harus ada tumbuhan supaya tetap berlangsung kehidupannya kemudian untuk suplai oksigen sebagaimana kita tahu tumbuhan ini menghasilkan oksigen dari hasil fotosintesis jadi hewan-hewan kan butuh oksigen untuk bernafas sama seperti manusia jadi tumbuhan ini menjadi sumber atau suplai oksigen yang ketiga sebagai tempat berlindung ini maksudnya pohon-pohon besar kemudian tumbuh-tumbuhan seperti terumbu karang yang ada di laut yang seperti itu tempat berlindung yang berikutnya ketergantungan tumbuhan pada hewan jadi selain hewan membutuhkan tumbuhan tumbuhan juga membutuhkan hewan jadi sama-sama bergantung nah apa aja yang pertama untuk ketersediaan karbon dioksida gak cuma dari hewan tapi juga dari manusia nah jadi tumbuhan itu kan membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis jadi dia butuh hewan lalu yang kedua untuk penyerbukan nah ini seperti contoh tadi untuk simbiosis mutualisme jadi hewan ini yaitu serangga tepatnya serangga bisa membantu proses penyerbukan pada tumbuhan jadi dia membantu proses penyerbukannya lalu yang ketiga untuk penyebaran biji nah misalnya tumbuhan itu kalau misalnya dia berbuah dia berkembang biak dengan biji kan gak selalu bijinya itu bisa tersebar disebar manusia kadang ada hewan juga yang membantu proses penyebarannya karena dia terbang di atasnya sehingga bijinya itu tersebar sehingga tumbuh-tumbuhan baru itu juga dibantu sama hewan lalu berikutnya adalah ketergantungan manusia terhadap tumbuhan dan hewan sama seperti yang ini tadi ya mana kursornya nah ini dia ketergantungan tumbuhan pada hewan juga masih banyak tapi kita ambil tiga terbesar aja ini tiga terbesar masih banyak lagi nanti kalian bisa tambahin lagi kalau ketergantungan manusia terhadap tumbuhan dan hewan ini hampir mirip jadi pertama sama tumbuhan itu ini untuk tumbuhan ya tumbuhan maupun hewan itu adalah sumber makanan bagi manusia karena kita makan sayur makan ayam makan daging makan telur itu kan semua sumbernya dari hewan dan juga tumbuhan lalu yang kedua untuk supply oksigen ini asalnya dari tumbuhan lalu yang ketiga untuk bahan pakaian nah ini bisa dari tumbuhan bisa dari hewan kan kita pakaian itu kan dari kain kain itu bisa dihasilkan ada yang dari hewan ada yang dari tumbuhan dari benang itu kan ya lalu yang berikutnya banyak untuk yang manusia ya untuk obat-obatan nah ini paling banyak itu dari tumbuhan tapi dari hewan juga ada yang dijadikan obat-obatan contohnya kan di pil ya itu kapsul maaf kapsul itu butuh gelatin nah gelatinnya itu kan bisa dari gelatin sapi nah obat-obatan juga paling banyak dari tumbuhan seperti kunyit temulawak kingseng jahe dan masih banyak lagi itu sumber-sumber obat-obatan lalu untuk bahan bangunan nah bahan bangunan ini banyak juga dari tumbuhan ya tumbuhan utamanya ya tumbuhan seperti pohon pohon itu menghasilkan kayu kayu itu dibutuhkan untuk bahan bangunan lalu untuk kertas sama kertas juga dari kayu dari pohon untuk bahan karet nah ini dari pohon karet kan lalu untuk parfum dan kosmetik ini dari tumbuh-tumbuhan dari bunga-bunga biasanya untuk bahan bakar nah bahan bakar ini bisa dari fosil ya dari fosil fosil itu dari hewan atau tumbuhan yang sudah menahun menjadi fosil fosilnya itu bisa jadi bahan bakar gitu untuk tujuan keindahan dan landscape nah ini tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan itu kan bisa mempercantik suasana jadi manusia juga butuh itu karena kan manusia gak bisa hidup terus monoton gitu ya butuh sesuatu yang indah yang sedap dipandang supaya seimbang gitu hidupnya dan seterusnya masih banyak lagi jadi masih banyak ketergantungan antar makhluk hidup yang lainnya kalian bisa cari lagi bisa gali lebih dalam bisa pelajari terus-menerus jadi itu dia materi kita di bab tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya semoga ilmu kita bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati